Pantauan pertama ini ada sebuah mobil minibus nih Terbakar hebat saat melakukan pengisian bahan bakar minyak di agen Pertalait dan Solar Di desa Sunai Gelam, tepatnya di Kabupaten Muarujambi Beruntung, petugas SPBU bersama personil kepolisian Yang tiba di lokasi kejadian berhasil memadamkan api nih Sebelum meluas atau menyebar ke terminal BBM SPBU tersebut Nah ini kalau kita ngisi bensin nur Ataupun ngisi bahan bakar apapun itu Nah lebih baik kita matikan kendaraan kita Supaya tidak ada memancing api nih Kayak kejadian ini Di mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Inilah video amatir yang merekam saat mobil minibus jenis Suzuki Katana Dengan nomor polisi BH1517BL terbakar di agen Pertalait dan Solar atau APMS Di RT26 Desa Sungai Gelam, kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarujambi Peristiwa terbakarnya mobil minibus ini bertepatan dengan hari pertama Kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalait dan Solar Sejumlah petugas APMS dibantu personel kepolisian dari sektor Sungai Gelam Tampak berlarian memadamkan api dengan alat seadanya Petugas APMS juga sempat mengeluarkan alat pemadam api ringan atau APAR Untuk mengendalikan api Tapi kobaran api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian mobil Mobil minibus yang dikemudikan oleh Hermanto, 47 tahun Warga desa Sungai Gelam ini terbakar akibat pengemudi mobil tidak mematikan mesin Saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalait Saat sedang proses pengisian Pertalait ke kendaraan Timbul percikan api yang diduga berasal dari arah mesin mobil Sehingga menyebabkan mobil minibus tersebut terbakar Proses pemadaman berlangsung selama satu jam Saat kebakaran pengemudi mobil mengalami luka bakar di kepala dan bunggung bagian belakang Saat ini sopir mobil minibus itu dilarikan ke rumah sakit Dari hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian Terdapat tanking mobil truk dengan kapasitas 70 liter di dalam mobil minibus yang terbakar Kuat dugaan mobil tersebut telah dimodifikasi untuk menimbul BBM subsidi jenis Pertalait Api langsung timbul Pak Tidak ada pengamanan atau pemadam untuk mematikan api Tidak ada ini Pak Itu kata luar sama sih? Tidak tahu juga Pak Itu minyak apa? Pertalit Jadi ketika api besar tidak usaha memadamkan atau bagaimana tugasnya? Memadamkan Pak Mobil-mobil pada lari Pak Tadi kan nantri ini Pak Panjang ya? Iya Itu karena api besar Iya pada tumbar Itu mobil lancur ya? Mobil lancur minyak ya? Iya Biasanya Ketika api jadi nyala susah dipadamkan ya? Pak ya tidak bisa Pak Besar apinya ya? Besar Jadi mobil ini memang sering kesini ngelancur minyak itu Mas Ini? Yuk Yuk mesin minyaknya kesini Pak Itu di modip ya? Kami beginikan bahwa di SBBU ini tadi ada pengisian minyak BBM Menggunakan mobil katena BH 1517 BL Menggunakan tanki modip Ketika pengisian BBM posisi mesin mobil hidup Jadi ketika diisi jadi konsleting Kita duga di dalam mobil ini sudah dibuat Dibuat tambahan Seperti aki Seperti mesin dinamu tambahan Jadi menimbulkan percikan api Untuk sopirnya gimana Pak? Untuk sopir tadi ada sedikit luka di rambut Terbakar sama di punggung Sekarang lagi di rumah sakit Pasca kejadian Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara Dan memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian Dan tengah melakukan penyelidikan terhadap sopir medibus Dan pengelola APMS tersebut Di Masanjaya, Cek TV melaporkan